Hai guys, di video aku kali ini aku masih bahas seputar pekan olahraga nasional nih, terhusus cabang olahraga atletik. Dan mungkin beberapa video aku ke depan juga akan bahas seputar itu. Simak terus ya! Buat kamu yang mentengin terus pertandingan cabang olahraga atletik terhusus nomor 4x100m Putra, mungkin kamu sudah tau dong siapa juaranya. Ya benar sekali, Jawa Timur. Dalam laga final yang digelar di Stadion Atletik Mimika Sports Center Papua hari Rabu 13 Oktober 2021, tim Jawa Timur berhasil membawa pulang medali imas pada nomor 4x100m Putra dengan catatan waktu 40,22 detik. Ada pun nama-nama pelari dari tim Jawa Timur yang berhasil tampil luar biasa pada nomor ini, yaitu yang pertama adalah Muhammad Bismadiwa, yang kedua Gerald Yehizdieh, yang ketiga Muhammad Rozikin, serta yang keempat yaitu Yudi Dwi Nugroho. Dan kemudian medali perak berhasil direbut oleh tim dari DKI Jakarta dengan catatan waktu 40,26 detik. Dengan nama-nama pelari yaitu Wahyu Setiawan, Bayu Kartanegara, Deddy Prawira, serta Rausan Algif. Kemudian medali perunggu berhasil dibawa pulang oleh tim dari Nusa Tenggara Barat dengan catatan waktu 40,87 detik. Dengan nama-nama pelari yaitu Sapuatu Rahman, lalu Muhammad Zohri, Fadlin, dan Iswandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini!